Intro Calon Presiden dan Wakil Presiden No. 2 Prabowo Sepianto dan Gibran Raga Bumi Raga menggelar konsolidasi pemerangat di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat pada minggu. Acara tersebut semakin meriah dengan hadirnya pesangan komedian Sule dan Andre Tauladi sebagai host. Apalagi ketika Sule di hadapan Prabowo isengi Gibran Raga Bumi sontak satu stadion tertawa ngakak tak terkecuali Prabowo sendiri. Awalnya Sule dan Andre memanggil Gibran untuk maju ke atas panggung. Gibran yang naik panggung lalu sekaligus memperkenalkan program mereka yakni makan siang dan susu gratis bagi anak-anak sekolah. Program tersebut sempat dinyinyiri di awal-awal kampanye. Gibran pun mengungkapkan alasannya memaksudkan program itu. Demi menuju Indonesia emas harus pula dipersiapkan generasi emasnya yakni anak-anak sehat dan pintar. Andre lalu mencoba meminum susu yang ada di depan Gibran. Sule pun tak mau kalah namun saat ingin mencoba ia malah meminta Gibran untuk membukakan plastik penutup gelas. Langsung saja Andre menegur dan mengingatkan jika orang yang berada di depan mereka itu adalah calon Wakil Presiden. Melihat itu pendukung dan relawan yang hadir memenuhi stadion dengan suara tawa. Tapi bukan Gibran jika tidak ikut iseng. Usai memaparkan program, Gibran yang dipersilahkan turun kemudian mendorong sendiri troli makanan dan minumannya. Sule dan Andre langsung terlihat panik dan mengambil alih troli tersebut. Terima kasih mas Gibran. Ada plastik dikenyot. Gue udah gak tahan abis ngeliat susu sepengennya ngenyot aja gitu. Seruput. Waduh enak banget enak banget mas. Tapi ikan nilanya mana? Gak ada kan? Itu kan pepatah. Makasih mas. Coba makan lu sepeng. Boleh coba mas. Bukain dong. Wah ini calon Wakil Presiden. Terusuh lu lagi. Maaf saya kan tau orangnya enak gitu loh. Lu yang bukain dong. Nah dikit aja. Udah gak apa-apa mas. Gak apa-apa mas. Lu jangan dikuk sama nasinya. Nah dikit aja ini. Ini kan buat makan siang. Ini dagingnya. Saya taruh ya mas. Enak. Ini enak. Udah enak gratis lagi. Iya. Luar biasa kan. Oke Sul kita lanjut lagi. Dan ini bakal dikratisin ya. Gratis Bapak Ibu. Jadi kita harap ke depan tidak ada lagi anak-anak yang kelaparan. Yang di Jakarta, yang di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan semuanya mendapatkan hak yang sama. Gisi yang sama. Banyak orang yang happy, yang joget itu orang yang gembira. Benar. Yang artinya mau gembira dengan rakyatnya. Betul eh. Kita ini harus maju. Apalagi ke depan tantangan Indonesia itu kan gak mudah. Karena kalau kita stres, kita susah berpikir dan menghadapi tantangan. Iya. Iya kan. Betul gak mas? Iya betul. Jadi ke depan memang tantangannya tidak mudah. Tapi kesempatannya makin terbuka. Terutama untuk anak-anak muda. Makanya ke depan akan kita fokuskan ke yang namanya hilirisasi digital. Ini untuk menjawab tantangan zaman. Kita siapkan anak-anak SMK yang ahli artificial intelligence. Kita siapkan jago-jago big data analitik. Kita siapkan ahli-ahli blockchain. Kita siapkan ahli-ahli cyber security. Kita siapkan ahli-ahli crypto. Kita siapkan juga ahli-ahli yang bidang di bidang bioteknologi dan sebagainya. Kita juga pengen santri-santri yang pintar perbankan syariah. Santri-santri yang pintar digital marketing. Kita siapkan future talents dengan future skills. Kita harus siapkan semua itu. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat mas Gibran. Ini kita kan biasanya mas Gibran itu irit ngomong ya. Tungguin sekarang panjang. Ngomongnya banyak gitu. Pasti karena minum susu. Susunya pas. Iya. Tapi gak disampurni lah. Oh iya. Maaf ya mas Gibran. Memang susu itu menyehatkan. Mas. Saya suka banget sama susu mas. Loh bener kan? Iya. Iya bener. Kalau gak minum susu kita gak sehat. Gak sehat betul. Ada yang mau disampaikan lagi mas? Kan ada istilah. Di dalam susu yang kuat terhadap jiwa yang sehat. Tiba kebalik loh. Hah? Salah ya? Salah loh. Itu main sana on kompori sono. Lu main disana gue disono. Oh. Tapi luar biasa. Tepuk tangan dulu buat mas Gibran. Oke oke. Biar kita aja mas. Biar kita aja mas. Biar saya aja. Mas yang dorong. Mas duduk aja disana. Iya ya mas. Biar ini saya. Lebihnya aja disana. Kita aja mas. Mas yang dorong. Total buat mas Gibran. Boleh tepuk tangan lagi yang meriah buat mas Gibran. Keren banget tadi mas Gibran Andre ya. Mantap. Misi misinya itu membangun bangsa jelas dan terukur. Betul. Dan kita sampai disaat yang ditunggu-tunggu Nindre. Ya. Idulah gue Nindre. Bangka sekali hari ini kita bisa ketemu langsung sama beliau. Walaupun kita belum diundang makan siang ke kantornya. Gue mau udah. Oh. Lu kalah lu. Cipung sering. Lu kalah sama cipung lu. Emang lu udah pernah diundang? Udah pernah. Hah? Udah pernah. Kapan lu? Lah lu liat aja di Instagram gue. Oh lu gak ngajak gue? Wah emang punya ongkos gak lu? Kalau punya temen baru jangan lupa temen lama. Oh iya iya. Oke. Kalau gitu Sul. Biar kita diundang. Kita kasih lagu spesial. Boleh. Untuk Pak Prabowo. Boleh. Kita duet. Nadanya segimana? Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.